Seluruh, saya Apak Pahan, nama alap Burdi Rajai Burupurba, sebagai Ketua Penggunaan Tugapak Pahan, Burbere Bermudas Mandala. Mewakili seluruh anggota penggunaan Tugapak Pahan, memberi pernyataan dan sikap yang akan dibacakan di bawah ini. Terima kasih. Saya yang bernama M. Pak Pahan Burmani, sebagai Ketua Dua Penggunaan Tugapak Pahan, Burbere Bermudas Mandala, ikut memberi sikap bernyataan di bawah ini. Saya sebagai pendahara Penggunaan Tugapak Pahan, Burbere Bermudas Mandala, yang bernama B. Pasaribu, mengalap Burbere Bermudas Mandala, turut menyatakan sikap yang dibacakan di bawah ini. Saya, Dipapak Pahan, Buru Tarigan, selaku Hasuhutun, nama rudaun di tanggal 22 Juni 2021, dan juga anggota penggunaan Tugapak Pahan, Burbere Bermudas Mandala, mewakili seluruh anggota penggunaan, turut memberi pernyataan sikap yang akan dibacakan di bawah ini. Dan saya, selaku Sekretaris Penggunaan Tugapak Pahan, Burbere Bermudas Mandala, B. Pak Pahan, mengalap Buru, ngerajai Buru Semenjuta, turut memberi pernyataan dan sikap yang akan dibacakan di bawah ini. Terkait adanya penyebaran video atau rekaman yang diambil secara diam-diam, atau tidak resmi pada acara pernikahan Buru Kami, pada hari tanggal Rabu 23 Juni 2021, di Wisma GKPI Sriwijaya Medan. Kami melihat dan mencermati video yang tersebar atau disebarkan atau disiarkan melalui Facebook atas nama Bin Harun Pak Pahan, Parlewan Pak Pahan, dan Pak Rahel, serta Youtube atas nama Lumban Bosi 20, menimbulkan kegaduhan atau permasalahan kepada saudara kami atas nama Sandalifer Pak Pahan Eshar, sebab saudara kami ini yang menjadi Raja Parhata atau Parsinabung pada acara tersebut. Untuk itu kami menyampaikan sikap. Satu, kami pungguan Togapak Pahan Purmas Mandala, menyatakan tidak mencampuri permasalahan Tarombo Pak Pahan atau permasalahan mengenai kejadian atau masalah di Samosir. Dua, kami pungguan Togapak Pahan Buru Beret Purmas Mandala, menjunjung tinggi dan mengutamakan kesatuan barga Pak Pahan sedunia. Tiga, kami pungguan Togapak Pahan Buru Beret Purmas Mandala, tidak pernah membuat atau memaksakan atau menganggap saudara Sandalifer Pak Pahan adalah Pak Pahan Putana Mora menjadi Baginda Mora atau Singora. Empat, kami pungguan Togapak Pahan Buru Beret Purmas Mandala, menjunjung tinggi Tarombo yang diikuti atau yang dipercaya oleh orang tua atau opung dari saudara Sandalifer Pak Pahan, bahwa beliau adalah Pak Pahan Putana Mora. Lima, khusus kepada saudara kami Pak Pahan Putana Mora dimanapun berada, kami pungguan Togapak Pahan Purmas Mandala meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Enam, semua pernyataan di atas merupakan wujud kami menjaga kesatuan dan persatuan marga Pak Pahan, khususnya di Purmas Mandala, umumnya di seluruh dunia, berdasarkan anggaran-dasar anggaran rumah tangga kami, bahwa siapapun yang menjadi pasinabung atau Raja Hatta di acara Hasuhuton, maka tarombo Hasuhutonlah yang wajib diikuti. Tujuh, kami menyayangkan saudara kami yang merekam dan menyebarluaskan rekaman ini dengan disertai pernyataan atau judul yang bersifat tidak resmi atau provokasi. Delapan, kami menerima segala masukan atau pari royor dari segala pihak yang bersifat konstruktif dan mengutamakan persatuan marga Pak Pahan di dunia. Dan dengan tegas, kami menolak segala masukan atau ide atau sejenisnya yang dapat merusak persatuan toga Pak Pahan khususnya di Purmas Mandala, umumnya di dunia. Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sikap dan perasaan yang sadar, tegas, dan penuh kasih. Semoga Pak Pahan dapat berdamai dan bersatu di dunia. Atas nama Badan Pengurus Harian Penguang Togak Pak Pahan Borubere, Purmas Mandala, Minggu 20 Juni 2021. Dan selanjutnya kami serahkan kepada saudara kami, Sandalipar Pak Pahan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Sandalipar Pak Pahan, nama ngalak Buruni Rajai Burus Regar, selaku seksiadat di Pungguan Togak Pak Pahan Purmas Mandala, Madok Mualatikudam. Itu Pungguan Pengurus Inti, Pungguan Togak Pak Pahan Purmas Mandala, terkait video yang beredar yang menyangkut nama saya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua anggota terlebih pengurus, Pungguan Togak Pak Pahan Purmas Mandala, yang telah menyembacakan, menyatakan sikap tentang video yang telah beredar tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Pak Pahan, Togak Pak Pahan tetap berjaya. Terima kasih. Horas! Terima kasih.